Intro Hey guys, welcome or welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku pengen ngebuat tutorial lagi nih Di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya Kalian bisa ngepalsuin story kalian Seakan-akan kali itu di tag sama idola kalian atau di tag sama selebgram gitu Dan ini tuh bener-bener lagi viral banget di TikTok Nah disini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya dan bener-bener ketat juga Jadi kalau misalkan penasaran, jangan di skip ya sampai habis Sebaik kalian bisa ngerti Oke, tapi seperti biasa sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share dan subscribe channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oh iya guys, btw, cara ini tuh bener-bener work di semua tipe handphone kalian ya Jadi buat kalian yang pake Android maupun iPhone, semuanya itu bisa Dan disini kalian juga cuma butuh 2 aplikasi dan aku yakin banget kalian pasti punya Yaitu Instagram dan juga Pixar Oke, jadi disini aku lagi buka aplikasi Instagram aku Dan kalian tinggal swipe aja ke story dan kalian tinggal foto aja di lingkungan kalian Next, kalian tinggal pencet aja draw Dan disini kalian tinggal pencet aja di tool atau di warna yang warna hitam gitu Dan kalian tinggal tahan lamaan di bagian background kalian Nah, asal kalian tahan lamaan di bagian foto kalian yang barusan kalian foto itu Dia tuh bakal langsung muncul jadi warna hitam semua gitu Atau kalau misalnya kalian gak bisa, kalian bisa warnain aja manual Tapi kalian pasti bisa kok, kalian tinggal pencet lamaan aja Next, kalian tinggal pencet aja di bagian yang stickers Dan disini kalian tinggal pencet aja add photo Dan disini tuh ini tuh untuk story-nya gitu buat yang kalian di tag Nah, disini tuh kalian bisa masukin foto-nya pun yang kalian mau Kayak misalnya contohnya disini aku akan kayak posting sesuatu kayak pemandangan gitu Kemudian kalian tinggal pencet-pencet terus aja Sampai di bagian yang ujung-ujungnya itu round gitu ya Jadi jangan pastiin, jangan yang lurus tapi yang round Kalau misalnya udah disini kalian tinggal add photo lagi Dan kalian tinggal masukin profile picture orang yang kayak selebgram yang kalian pengen palsuin ini Untuk aku disini aku akan pake cha'enu Jadi seakan-akan aku lagi di tag sama cha'enu Dan kalian tinggal pencet-pencet lagi sampai di bagian yang profilnya itu round gitu Jadi kayak bulat gitu Dan kalian tinggal kecilin aja supaya sampai ukurannya itu sama kayak profile picture Oh iya guys, by the way, pastiin kalau misalnya foto untuk profile picture-nya itu sama kayak foto yang idola kalian ini ya Supaya bener-bener kayak keliatannya itu kayak bener-bener uploadan asli dari story orang tersebut gitu Oke kalau misalnya udah disini kalian tinggal add text aja dan kalian tinggal tulis aja nama username orang yang pengen kalian palsuin ini Disini sebagai contoh aku akan tulis aja enu.o underscore c Dan disini tuh pake font yang biasa aja dan warnanya itu putih dan kalian tinggal gedein aja Pokoknya cocokin kayak seakan-akan itu username gitu Kalian tinggal sesuaiin aja ukurannya Pokoknya yang pas kayak yang menurut kalian pas aja Dan kalau misalnya udah kalian bisa save aja ke galeri kalian Oh iya guys, by the way, pastiin kalau misalnya semua formatnya itu sama kayak aku kayak gini ya Karena kalau nggak ini tuh nggak akan berhasil dan kayak nggak repostan story gitu Oke kalau misalnya semuanya itu udah selesai Sekarang kita tinggal buka aja aplikasi PixArt kita Karena kita memerlukan aplikasi ini Dan aplikasi ini tuh available di Android maupun di iOS ya Dan kalian tinggal masukin aja fotonya Dan kalian tinggal swipe aja di bagian bawah sampai di bagian stickers Kemudian kalau misalnya udah disini kalian tinggal search aja Instagram Verified Atau kalian bisa lihat di sebelah kanan sini aku udah taruh Nah setelah kalian search, tampilannya itu bakal langsung muncul kayak gini Disini kalian tinggal pilih aja yang kedua ini Kemudian kalian tinggal kecilin aja ukurannya Kalau misalnya udah nggak bisa lagi kalian bisa zoom aja gambarnya Dan kalian tinggal perkecil Kemudian kalian tinggal taruh aja di samping tulisan yang username-nya itu Dan kalian juga bisa zoom out lagi untuk lihat ini tuh ukurannya udah pas atau belum Kalau misalnya belum pas seperti biasa kalian bisa aturin aja sampai ukurannya itu pas By the way kalian juga bisa cari sendiri verified-nya sesuai yang kalian mau Cuman buat aku ini tuh yang paling mirip Jadi aku akan pilih yang sticker yang verified yang ini Nah pastiin kalau misalnya semuanya itu jadinya kayak gini ya Dan kalau misalnya semuanya itu udah pas kayak gini Kalian bisa save aja di pojok kanan atas Oh iya guys, by the way aku pernah kasih tau kalian Kalau misalnya kalian nggak mau pake draw atau backgroundnya itu warna hitam juga nggak apa-apa ya Kalau misalnya kalian pengen warna biru untuk upload story-nya juga nggak apa-apa Oke kalau misalnya udah kalian tinggal buka aja aplikasi Instagram kalian lagi Dan disini kalian tinggal foto lagi aja dan ulangin cara yang sama kayak sebelumnya Nah tapi ini tuh beda, tadi kan kita insert foto Nah disini tuh kita pengen insert text Jadi kalian tinggal pencet aja add text Dan kalian tinggal tag aja sebanyak-banyaknya mungkin Kalian tinggal tag aja selebgram yang pengen kalian palsuin itu Kalau misalnya aku kan disini enu kan Jadi disini aku tag enu.o underscore c dan ini tuh banyak banget aku tagnya Pokoknya kalian tinggal tag aja Kayak misalnya kalian pengen Lisa Blackpink, Jenny Blackpink atau segala macem itu Kalian tinggal tag aja Nah kalau misalnya udah kalian tinggal zoom aja Sampai dia itu bener-bener ke cover full gitu Pokoknya pastiin dia itu bener-bener ke cover full Semuanya itu kayak gini dari atas sampai bawah Kalau misalnya kurang kalian bisa tambahin lagi Kayak disini sebenernya aku kurang dua atas sama bawah Cuman gak apa-apa karena di atas sama bawah biasanya itu bawahnya buat reply dan di bagian atas itu buat image gitu kan Jadi disini aku gak gitu pusingin Tapi kalau misalnya kalian bisa pastiin semuanya full kayak gini ya Kalau misalnya udah kalian tinggal pencet lagi stickers dan juga add photo Dan kalian tinggal masukin aja fotonya dari PixArt yang udah kalian edit ada tanda verified-nya tadi Dan pastiin disini kalian pilihnya itu yang kotak biasa ya Tanpa yang ada curve atau tanpa ada kayak curve lingkarannya gitu di ujung Pokoknya pastiin bentuk dia itu persegi panjang aja atau rectangle yang ujungnya itu gak ada curve Tapi bener-bener yang ujungnya itu lanjut Kemudian kalian tinggal zoom aja sampai tulisan tek-tekan and woundnya itu gak keliatan Jadi bener-bener kayak repostan story orang kayak gini Dan pastiin bener-bener kayak gini ya guys Oke kalau misalnya udah disini kalian tinggal pencet text lagi aja Dan disini kalian bisa sesuaiin aja yang kalian mau Kalau misalnya disini aku akan coba aja untuk tag aku Jadi disini aku akan tag at Agatha Lisha terus kayak pake emoji-emoji Seakan-akan dia itu lagi nge-tag aku di story dia gitu Nah kalau misalnya udah disini aku lagi langsung aja post gitu Dan kita akan liat gimana hasilnya ya Oh iya guys by the way buat di-tagkan ini kalian harus pakein tag kalian ya Jadi seakan-akan kalian itu bener-bener lagi di-tag Nah ini dia hasilnya saat kita pencet postannya Dia itu bener-bener kepencet dan juga ke-tag di bagian orangnya gitu loh Dan juga bisa kita open ke profilnya dia Kayak misalnya disini aku lagi pencet-pencet dan ini tuh bener-bener ada Kayak seakan-akan aku bener-bener di-tag sama story-nya Caenu Padahal ini cuma editan doang buat nge-prank temen-temen kalian Dan juga saat di-pencet ini tuh bener-bener kebuka ke profilnya Caenu Gimana? Gampang banget kan? Menurut aku caranya itu super duper worth it Untuk kalian coba Karena itu caranya super duper gampang banget Dan hasilnya itu bener-bener worth banget Dan juga bagus banget Apalagi dia itu bener-bener worth di semua tipe handphone kalian Jadi buat kalian yang pake android, iphone, terus juga tablet, segala macem itu Kalian bisa coba cara ini Dan aplikasi-aplikasi yang kalian pake juga pastinya beberapa dari kalian itu punya Kayak cuman instagram dan juga pixart doang Jadi itu udah common banget dan semua orang pasti punya Oh iya guys, bedu yang aku belum mention tadi Buat profil picture-nya itu gimana caranya Kalau misalnya kalian pengen kayak Lisa Blackpink atau Jenny Blackpink Kalian pengen dapetin foto profil instagram itu gampang banget Kalian bisa search aja di google chrome kalian Misalnya Lisa Blackpink instagram profile picture Atau nggak di pinterest juga bisa Kalau aku tadi itu aku cari di pinterest dulu Cuman karena nggak ada maka aku akan cari di google chrome Dan ya kalian tinggal screenshot aja Atau nggak kalian tinggal save aja langsung ke galeri kalian Dan jangan lupa di crop dulu ya Fotonya jadi kotak Supaya bener-bener match kayak profile picture Oke selamat mencoba Semoga berhasil ya Oke jadi segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pecah tombol like Comment di bawah Kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin Aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku udah taruh Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax